Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zaharatul Ainang dengan NIM 2020-26-50 Di jurusan Pendidikan Guru Madrasa Idaya Unit 2 Semester 3 Oke ada-ada semuanya, kakak akan membahas atau memperjelaskan tentang struktur hadis Struktur hadis dibagi menjadi 3 bagian Yang pertama, sanat, yang kedua matan Dan yang ketiga, rawi Yang pertama, pengertian sanat Kata sanat menurut bahasa adalah sandaran Atau sesuatu yang kita jadikan sandaran Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya Ada pun yang kedua, pengertian matan Kata matan atau almat menurut bahasa berarti Maitafwa'amin al-arudi Atau tanah yang meninggi Dan yang keterakhir, yang ketiga Kata rawi atau al-rawi berarti Orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis Nakwil atau al-hadis Sebenarnya diantara sanat dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan Cukup sekian video dari kakak Atau penjelasan dari kakak Bila ada kekurangan Dan kata-kata yang salah Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!